Pemkap melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Senin 6 pagi, menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan khusus di bidang lingkungan hidup. Sosialisasi perundang-undangan yang dipusatkan di UPTD Sentra Pengelolaan Hasil Perikanan ini dibuka Sekretaris Daerah Akbar Mumin dan diikuti seluruh unsur terkait. Setidaknya ada dua perundang-undangan yang disosialisasikan pada kesempatan ini, yakni Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, dan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan air, limbah, dan domestik. Sejua peraksanaan kegiatan memberluaskan informasi tentang peraturan di bidang lingkungan hidup yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai nomor 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, di Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan air, limbah, dan domestik. Lewat kesempatan ini, Sekretaris Daerah Akbar Mumin menghimbau seluruh masyarakat tanpa terkecuali, agar dapat lebih kooperatif membantu pemerintah mengurangi sampah, khususnya sampah anorganik. Di dalam hal untuk penanganan sampah, maka lingkungan hidup melakukan sosial sati dan mengatakan bahwa sumber dari UNHAS yang paham tentang bagaimana sampah itu bisa memberikan dampak yang besar, sedang, dan kecil atau sederhana. Pengurangan sampah itu sendiri menjadi salah satu prioritas pihak DLHK Sinjai untuk menjaga dan memastikan Kabupaten Sinjai tetap dalam keadaan bersih dan bebas dari pencemaran lingkungan. Dan untuk memaksimalkan sosialisasi ini, seluruh unsur terkait seperti camat, kepala lingkungan, dan pengelola abang sampah hadir pada kesempatan ini.